Hai aku Pedrino Vita buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel Youtubenya Anggi Oi Anggi Oi makin keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke di video kali ini saya akan membahas aplikasi penghasil uang yang modusnya investasi bank daya ya aplikasi ini mengingatkan saya kepada aplikasi yang beberapa bulan atau beberapa tahun lalu gitu ya ada yang Pippo Power Oppo Power dan aplikasi-aplikasi lainnya gitu yang modusnya serupa Nah kenapa saya bahas aplikasi ini karena banyak sekali teman-teman subscriber saya yang request gitu meminta saya untuk membahas aplikasi RQ Bankdaya gitu ya Nah seperti apa aplikasinya Mari kita simak sama-sama teman-teman ya kita bahas Ok ok aduk nah selamat menikmati oke disini saya menemukan grupnya di grup telegramnya nah ini ada grup RQ Bank Daya Group wah membernya ya cuma 500an lah ya yang online nya 44 rilisnya ternyata 13 Juli 2022 RQ Bank Daya bonus invite 500 per referral oke minimal depo dan seterusnya disini saya tidak perlu mendaftar teman-teman karena ya sesuai pengalaman saya membongkar aplikasi-aplikasi seperti ini tidak harus mendaftar pun sudah kecium membauk money game skema ponzi gitu ya nah oke disini utamakan join di awal utamakan join di awal oke kita lihat disini nah tampilannya seperti ini ini dari grup telegram saja lah tidak perlu saya coba daftar-daftar segala lah tidak perlu ya untuk apa karena sudah jelas ini adalah aplikasi money game ponzi tipu menipu nah disini ada bank daya bersama nomor 1 200 ribu bank daya bersama nomor 2 500 ribu nomor 3 1 juta dan masih banyak lagi ke bawahnya teman-teman ya oke disini harga paket investasi bank daya nomor 1 200 ribu bonus harian disini bonus hariannya bonus hariannya berapa ini 1200 ya selama 5 hari pendek-pendek ya umurnya eh umurnya durasi waktunya gitu ya terus bank daya 2 500 ribu total bonus 250 ribu bank daya 3 500 ribu terus bank daya 4 3 juta ya dan yang paling tinggi ini bank daya 5 6 7 ya udah mulai tuh tinggi ya bonusnya bank daya 5 harga satuan 5 juta bonus harian 400 ribu per hari itu uangnya beranak apa gimana total bonus 6 juta berarti kan modal 5 juta dapat 6 juta lebih dari 100% ya kan ya gitu masa investasinya 15 hari 2 minggu 2 minggu lah gitu apakah aplikasi ini akan bertahan 2 minggu mungkin kayak aplikasi yang sebelumnya gitu yang belum sempat saya bahas sudah scam gitu 3 hari 1 minggu 5 hari udah kabur duluan gitu ada tuh aplikasi-aplikasi yang kemarin di request sama teman-teman semua tapi ya nggak saya bikinkan videonya karena saya cek sudah scam ada yang 3 hari 5 hari seminggu buat apa saya bahas gitu ya buat apa karena manfaatnya nggak ada saya lebih suka aplikasi yang baru rilis sudah saya getok gitu ya jadi manfaatnya ada nanti supaya orang-orang tidak terjerumus selanjutnya bank daya bersama nomor 6 harga satuan 8 juta bonus harian 720 ribu per hari total bonus 10 juta 800 ribu selama 15 hari lebih dari 100% ya biasa kalau nominal investasi atau depositnya lebih tinggi itu dijanjikan lebih tinggi juga gitu penghasilannya ya terus yang terakhir yang nomor 7 harga satuan disini 15 juta teman-teman ya 15 juta bayangkan 15 juta dipakai untuk investasi bodong abal-abal kayak gini ya oke 15 juta disini untuk nomor 7 bonus harian 150 berapa ya 1 juta 500 ribu total bonus 22 500 22 juta 500 ribu sudah tidak masuk akal semakin tinggi deposit semakin tidak masuk akal gitu ya selama 15 hari lebih dari berapa ini ya presentasinya lebih dari 50% nih oke kita lihat lagi semua baik jika kontrak selesai apa ini nah terus disini teman-teman bisa lihat sendiri dapatkan komisi tim 3 level level 1 komisi 30% gede banget gitu ya kalau ada yang deposit 15 juta si pengundang akan dapat 30% dari 15 juta wow lumayan ya jerumusin orang itu memang sangat gampang banget gitu apalagi yang di jerumusinnya itu orang awam yang punya uang wah ikan tuh ya level 2 komisi komisi 10% level 3 komisi 5% jelas ini adalah money game skema ponzi teman-teman ya karena ada rabat gacor 3 level nah dicontohkannya seperti ini ini level 1 30% jumlah 4 orang mungkin dia sudah mengundang 4 orang level 2 20% nah jadi sudah ada 20 orang tuh level 2 nya level 3 nya ada 102 orang nih ya jadi ini hasil menjermuskannya kenapa yang ini masih 0 untuk yang 30% karena yang 4 orang itu gak deposit ya gak deposit nah kalau yang level 2 ada 20 orang ya mungkin sebagian orangnya deposit tapi kayaknya yang kecil depositnya ya nah yang level 3 ada 102 orang sebagian ada yang deposit mungkin tapi ya mungkin 1-2 orang aja gitu nah ya udah jelas ini money games kema ponzi nah ini nah kalau ini keterangan seperti ini biasanya di money games kema ponzi itu kan ini ada 1 orang jumlah yang diundang tapi ininya 0 orang 1 orang 1 orang itu gak deposit jadi gak dapet komisi oke jelas ini money games skema ponzi tipu menipu oke kita cari informasi lagi disini RQ bangdaya oke ya jelas lah ya jadi untuk membahas aplikasi oh apa ini ini baru saja teman-teman disini saya gak join ya disini saya gak join teman-teman bisa lihat sendiri gak join karena grupnya publik tapi sudah ada keterangan seperti ini RQ bang mau scam jangan ada yang depo mending main di aplikasi baru baru hari ini saya bahas ya udah ada postingan yang kayak gini yang chattingnya kayak gini di grup telegram aduh jadi untuk orang awam aplikasi aplikasi seperti ini dengan dalih penghasil uang tapi harus menyetorkan uang itu adalah money game skema ponzi yang gak ada legalitasnya kalau para pemain ponzi mereka menyebutnya itu sebagai BO katanya bisnis online ya bisnis online itu lebih baik jualan gitu ya jual gamis kek kawas kek apa itu baru bisnis online yang bener kalau bisnis online yang menjerunguskan orang lain ya untuk apa gitu kasihan orang awam yang kena tipu kalau pemain ponzi itu kan biasanya tau resiko tapi ya teman-teman tau sendiri banyak aplikasi money games sama ponzi yang di dalamnya banyak pemain ponzi yang gabung tapi ya keluar-keluar juga kalau aplikasinya itu membuktikan bahwa investasi itu harus aman nyaman jangan bikin was-was gitu biasanya kalau banyak korban di aplikasi seperti ini pemain ponzi selalu cuci tangan pakai sabun sabunnya dengan mengaku sebagai korban seperti aplikasi NL hijau NL kekuatan hijau yang modusnya pembangkit listrik manager di aplikasi NL tersebut serentak mengaku sebagai korban lah dia kan jabatannya manager ada ini saya bahas sedikit tentang NL ada kontekan dengan petinggi petinggi NL nya masa manager jadi korban gitu kan biasanya kan di dalam sebuah perusahaan itu ada direktur ada manager itu kan bagian dari perusahaannya terlepas dari diangkatnya secara online atau offline gitu yang jelas ada andil mempromosikan aplikasi money game skema ponzi nah untuk orang awam jangan sampai kalian terjerumus lagi ya di aplikasi seperti ini karena sudah banyak korbannya jangan sampai kalian menjadi kentanger bebek bebek dungu ya yang kena tipu di aplikasi satu main lagi di aplikasi satu lainnya main lagi main lagi main lagi sehingga otak kalian itu menjadi otak udang gitu ya oke terima kasih yang sudah mampir terima kasih yang sudah request di komentar komentar sebelumnya yang meminta saya membahas aplikasi RQ Bangdaya ini dan memang jelas dengan sebelah mata saja ini sudah jelas money game skema ponzi jadi harap hati-hati teman-teman jika teman-teman melihat mendengar atau menjadi korban investasi bodong silahkan kalian laporkan saja minimal ke kontak OJK linknya ada di deskripsi silahkan cek deskripsi video ini teman-teman ya oke sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh